Selamat datang dan mari belajar. Di channel ini saya menyediakan beberapa tips dan trik bagi kawan-kawan seputar dunia komputerisasi. Di sini juga saya menyediakan pembelajaran mengenai Microsoft Office seputaran Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Bagi kawan-kawan yang baru saja ingin belajar ataupun yang sedang belajar di Microsoft Office ini, kawan-kawan bisa singkat di channel saya dan semoga channel ini dapat membantu kawan-kawan dalam lebih memahami mengenai Microsoft Office. Dan yang kemudian, kita akan membuat nomor di halaman Word. Atau kita akan memberi penumoran di setiap lembar Word ini. Di sini kita membutuhkan beberapa Word berbagai lembar kerja. Saya akan menambahkan sekitar 4 lembar kerja. Nah, di sini kita langsung saja bagaimana cara memberi penumoran pada halaman Word. Anda masuk ke bagian Insert. Di Insert ini, Anda pilih Page Number. Setelah dari Page Number akan muncul beberapa pilihan. Ada Top of Page, Bottom of Page, Page Margin, dan sebagainya. Nah, Top of Page ini adalah penumorannya berada di sisi atas. Baik itu sebelah kiri, tengah, maupun kanan. Bottom of Page, penumorannya berada di bawah. Baik itu sebelah kiri bawah, tengah bawah, maupun kanan bawah. Dan masih banyak model-model penumoran yang lainnya. Kawan-kawan bisa pilih sendiri yang mana penumoran yang kawan-kawan inginkan. Page Margin adalah penumorannya berada di sisi halaman. Atas kiri, atas kanan, bawah kiri, dan bawah kanan. Dan bentuknya pun ini adalah vertikal. Nah, kalian kan langsung aja pilih yang Top, atau yang Bottom, atau yang mana lah gitu kan. Pilih yang salah satu, dan saya akan menggunakan yang di bawah tengah. Seperti ini hasilnya. Dan semua akan mengikut. Secara otomatis saya akan terisi. Ini halaman pertama. Ini halaman kedua. Ini halaman kedua. Ini halaman ketiga. Dan ini halaman keempat. Sekian penampakannya. Nah, video berikut ini masih menyangkut dengan pembuatan halaman di Word. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana cara membuat halaman. Atau membuat nomor halaman dengan tata letak yang berbeda-beda. Contohnya, di sini saya memiliki tiga halaman. Halaman satu, halaman dua, dan halaman tiga. Nah, saya ingin di bab pertama ini penumorannya berada di tengah bawah. Dan untuk halaman dua, saya ingin penumorannya berada di kiri atas. Dan itu halaman tiga, saya ingin penumorannya berada di kanan atas. Bagaimana caranya? Langsung saja yang pertama di sini. Kalian pergi ke menu Insert. Seperti biasa, ke Pack Number. Dan pilih yang Top, yang Bottom Packs. Bottom of Packs, pilih yang nomor dua. Dan di sini sudah seperti biasa, tapi urutannya masih di tengah semua. Dan yang paling penting, kalian jangan melupakan untuk mencentang dua ini. Difference, First Packs, dan Difference, Out and Event Packs. Kalian centang kedua ini. Yang terjadi adalah nomornya akan terhapus. Halamannya akan terhapus. Nah, kemudian kalian tambahkan dari Page Number yang ini. Tadi kita ingin yang untuk bab pertama, dia berada di bawah tengah. Pilih bawah tengah. Dan untuk halaman dua, tadi kita inginkan di kiri atas. Pilih Top of Page, dan pilih yang nomor satu. Dan untuk halaman ketiga, saya ingin dia berada di kanan atas. Pilih top of page, dan pilih plane number three. Halaman ketiga, dan dia sudah jadi. Halaman satu berada di bawah. Halaman dua berada di kiri atas. Dan halaman tiga berada di kanan atas. Kira-kira itulah tips yang saya berikan untuk penumuran halaman. Dengan tata letak yang berbeda-beda. Selamat mencoba. Ya, untuk video kali ini, kita akan membuat bagaimana cara menyusun daftar isi secara otomatis. Nah, cara-caranya adalah Yang pertama, kalian harus mengetikkan apa judul pertama di makalah ataupun skripsi kalian. Contohnya di sini, saya akan membuat pendahuluannya. Saya akan membuat pendahuluannya. Setelah pendahuluannya diketik, maka kalian bisa klik kanan, pilih paragraf, pilih bagian tabs, dan isikan di tab stop position ini 13, lalu di leadernya ini, pilih yang nomor 2. Kemudian set, lalu oke. Kembali ke sini, kemudian kalian tekan tab, dan tipiknya langsung muncul. Begitu seterusnya, Anda menelitikan judul yang kedua, Anda tinggal menekan tombol tab. Dan, selamat! Daftar isi Anda sudah terbuat secara otomatis. Begitulah cara membuat daftar isi secara otomatis, agar kalian tidak perlu capek dalam membuat daftar isi. Oh iya, untuk memanjangkan titik-titik ini, di paragraf tadi, di bagian tabs, ukurannya ini bisa kalian ubah, bisa menjadi 15 cm, dan dia akan tambah panjang. Terserah kalian berapa ukurannya, dan berapa ukurannya diminta oleh yang bersangkutan. Tinggal tekan tab saja, sudah langsung siap. Kira-kira seperti itu. Selamat mencoba! Sekian saja video dari saya untuk pembelajaran Microsoft hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, nantikan video berikutnya. Jangan lupa dicoba, tetap semangat belajar. Jika kalian suka dengan konten ini, maka jangan segan-segan untuk like dan komen. Jika berkenan, tambahkan subscribe. Dan jangan lupa tekan loncengnya. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali, dan semangat belajar. Terima kasih. 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 Terima kasih.